Kaget banget kali ini temanku dapat burung merpati bandangan bersama hatong atau sawangannya nih guys Dan inilah penampakan burung merpatinya ya, warnanya tritis batik kalau di tempatku, kalau di tempat kamu namanya apa nih? Burung merpati ini juga memiliki tanda pengenal berupa ringkapi polos ya teman-teman, nah kira-kira ini milik siapa ya guys? Biasanya burung-burung seperti ini dilepaskan bertujuan untuk memikat burung-burung lain yang ada di daerahku ya, khususnya di kandangku dan di kandang teman-temanku Maka dari itu dikhawatirkan burung ini membawa burung-burung kita yang baru dilepaskan pertama di kandangnya atau baru pertama beli ya Biasanya burung-burung ini akan terbang kembali ke rumahnya lalu membawa burung-burung kita yang baru ada di kandang Setelah diperhatikan burung merpati ini memiliki jenis kelamin jantan dengan laran yang cukup lumayan bagus sih menurutku Memiliki ukuran tubuh yang kecil dan biasanya burung-burung seperti ini adalah burung tinggian ya guys Karena mereka biasanya melepaskan untuk tujuan memikat burung-burung yang ada di kandang orang lain Atau biasanya disebut juga burung rumahan ya biasanya burung ini dilepas dan ditujukan ke kandang-kandang yang memiliki burung merpati banyak Mereka akan hinggap di kandang kita lalu terbang kembali ke rumahnya dan membawa burung-burung kita khususnya burung-burung baru yang kita lepas Nah rata-rata burung seperti ini memiliki hatong atau sawangan di ekornya yang dipasang dengan peniti atau jarum Dan biasanya burung-burung seperti ini memiliki kemampuan pulang yang sangat baik ya guys seperti burung merpati pos Jadi jika ada burung seperti ini lebih baik kita amankan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!